Musik Lu, senang. Saskiah, senang. Soalnya bisa ketemu teman. Tafis, senang. Dan teman-temannya banyak. Menurut data statistik resmi dari IARC atau Lembaga Internasional untuk Penelitian Kanker, ditemukan bahwa 1 dari 600 anak dapat menderita kanker sebelum umur 16 tahun. Tingginya angka penderita kanker anak-anak membuat banyak orang tergerak untuk membantu mereka. Salah satunya sentuhan kasih anak Indonesia yang berdiri sejak tahun 2004 dan resmi menjadi Yayasan Kanker Anak Indonesia atau YKI pada tahun 2018. Didirikan oleh Saliana Sorongan, YKI berfokus pada pemberian bantuan kepada anak-anak dengan kanker di Indonesia dan keluarga mereka. Ada nggak sih, Bu, pengalaman yang menggerakkan hati Bu Salih nggak akhirnya melantar belakangi berdirinya Yayasan Kanker Anak Indonesia ini? Diawali dengan ucapan syukur saya kepada Tuhan yang menghasilkan bahwa saya dan keluarga diberikan kesehatan. Itulah awal dari kegiatan sosial komunitas sentuhan kasih. Dari 2004 kita mulai bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat yang mendukung mulai memikirkan berjalan dari bulan ke bulan untuk membantu anak-anak yang memerlukan seperti kita ke Pantiasuhan. Kita menemukan beberapa anak-anak yang perlu dioperasi anak-anak yang membutuhkan vitamin, obat-obatan, ataupun apapun yang kita ketemui pada saat itu. Dari tahun 2010 kita mulai fokus kepada kanker anak. Di saat itu saya bertemu dengan salah satu rumah singgah di Jakarta yang akhirnya membukakan mata saya untuk bisa membantu lebih lagi buat mereka, anak-anak yang sedang berobat. Nah lalu mulai 2010-2018 berubah nama nih menjadi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Bisa dijeritain sedikit nggak? Dari Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia, kita berubah 2018 dengan visi-misi yang sama. Yayasan Kanker Anak Indonesia melanjutkan setiap apa yang sudah kita lakukan dari 2010. Jadi kita hanya melanjutkan visi di mana kita memberikan bantuan yang maksimal dan juga misi-misi kita untuk kepedulian masyarakat untuk lebih bisa memberikan informasi yang lebih baik untuk masyarakat bisa lebih peduli kepada anak-anak dengan kanker. Dan tantangannya mungkin jauh lebih besar lagi karena memang program yang kita lakukan bukan hanya sebatas pengobatan transportasi tapi kita juga memikirkan untuk parenting support group kita juga memikirkan bagaimana anak-anak yang sudah survive yang sudah sembuh dalam masa pemulihan bisa kita berikan bantuan sesuai dengan keperluan kebutuhan mereka. Aktivitasnya cukup beragam misalnya kita mengajak anak-anak nonton bersama untuk membahagiakan mereka sejenak untuk melupakan sakit-sakit mereka. Terus ada juga yang sifatnya lebih berpendidikan misalnya menggambar, melukis, terus membuat prakaraya-prakarya yang intinya sih kita mau membalikkan semangat mereka. Jadi rupanya cita-citanya anak-anak ini juga banyak sekali ya. Mereka ada yang mau jadi polisi, mau jadi dokter, oke mau jadi pemain sifat bola dan lain-lain. Jadi memang harapan-harapan mereka ini cuma nggak cuma berobat aja, oke tapi mereka juga mau punya masa depan. Kemudian ketika ada seorang anak, begitu berkatakanlah dia ternyata terkena penyakit kanker. Lalu kemudian ingin mengajukan permohonan, ingin meminta bantuan kepada Yaisan Kanker Anak Indonesia. Bagaimana cara mengajukan permohonan bantuan ini? Yang kami lakukan selama ini, anak-anak mereka mengikuti petunjuk dari BPJS di mana mereka dirujuk dari daerah mereka masing-masing sampai mereka datang ke Jakarta. Dan kami bekerja sama dengan beberapa dokter untuk bisa membantu mereka sesuai dengan keperluan kebutuhan masing-masing dari pasien. Dan itu juga atas bantuan dan guidance dari para dokter. Ada beberapa juga yang menghubungi langsung ke Yayasan. Kita diskusikan dengan para dokter, kita diskusikan dengan rumah sakit bagaimana proses mereka bisa datang ke Jakarta. Kemudian sampai sejauh mana nih, pengobatan yang dibantu kepada anak-anak yang terkena penyakit kanker ini? Karena kita tahu pengobatan kanker ini kan bukan untuk yang jangka pendek begitu, Bu Sali. Dengan kerjasama dengan para dokter dan rumah sakit, kita bisa membantu setiap bulannya untuk pengobatan. Di mana obat-obat itu kita berusaha untuk mendapatkan dengan donasi yang diberikan oleh para donatur, setiap bulannya kami mencari obat-obat tersebut. Dan kami akan diskusikan dengan para dokter sesuai dengan resep yang mereka butuhkan untuk setiap anak. Itu yang kita usahakan setiap pengobatan mereka. Tentunya masing-masing anak berbeda. Ada beberapa anak-anak yang kita kenal dari umur 8 tahun, 9 tahun, sampai sekarang mereka sudah hampir selesai pengobatan. Dan kita juga nggak lepas dari bantuan itu. Karena mereka bukan hanya perlu obat-obatan, tapi mereka perlu support, mereka perlu sahabat, mereka juga perlu dukungan secara kekeluargaan. Juga orang tua mereka, kita nggak lepas hubungan, tapi kita menjalin hubungan yang baik, sehingga kita tahu bagaimana mereka selesai SD, SMP, SMA. Bahkan kita juga berusaha untuk memberikan bantuan, mencarikan informasi pekerjaan, atau mungkin biasiswa yang kita dapatkan juga dari para volunteer dan juga donatur. Kegiatannya biasanya nonton bareng, habis itu ada juga jalan-jalan, ada diajarin bikin kalung gelang-gelang, habis itu ada juga nyanyi bersama. Sekar Sakit Leokimia ANA Standar. Dia protokol kemo-nya sekitar 2 tahunan gitu. Dia dari tahun 2014. Berarti pada saat masuk? Pada saat masuk, BMP selama seminggu tuh dirawat. Terus BMP, setelah BMP jatuh ketahuan, terus langsung mulai kemo. Awalnya tuh ya sentuhan kasih anak Indonesia sebelum berubah menjadi YKI kan. Nah dia membantu donasi obat untuk pasien di Tamri Salimba. Kemudian kita bergabung tuh sampai sekarang, sekarang dirawat di Rumah Sakit Kramat, dan sekarang Sekar-Sekar Sakit Emo tahun 2017 kemarin. Harapan saya kedepannya buat YKI, semakin sukses buat YKI, semakin banyak para donatur yang membantu YKI, dan semakin banyak anak-anak terbantu. Juga untuk orang tuanya juga semakin banyak, mereka lebih diberi semangat untuk menampingkan anak-anaknya ke depannya. Salah satu kegiatan tahunan yang diikuti anak-anak binan YKI adalah merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia bersama anak-anak binan YPAC Jakarta. Kita mau memberi pengetahuan kepada teman-teman, pada anak-anak YKI dan anak-anak YPAC. Jadi budaya-budaya di Indonesia tidak hanya ada di Jakarta. Ada teman-teman atau anak-anak yang tadi dari Balcan Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera. Jadi kita saling mensupport. Jadi di satu sisi, anak-anak YKI mensupport anak-anak YPAC untuk dia bisa jalan dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, masih bisa ikutin kegiatan. Dan dengan kolaborasi dengan YPAC, ini menjadikan salah satu semangat juga untuk anak-anak. Jadi ini menjadi salah satu pemicu supaya anak-anak tetap semangat bahwa melihat yang anak yang kurang lengkap saja, dengan segala kekurangan fisiknya, mereka tetap semangat untuk tetap menjalani kegiatan mereka sehari-hari. Yayasan Kanker Anak Indonesia punya sebuah program yang bernama Program Senyum Anak Sehat Indonesia. Bisa diceritain sedikit nggak, Bu Sali? Motto kami bahwa setiap anak dengan kanker berhak mendapatkan perawatan dan pengobatan yang layak. Dan perwujudan dari program itu adalah pengobatan, transportasi, dan juga parenting support group. Semakin banyak anak Indonesia yang kita bantu, itulah menjadi tolak ukur dari keberhasilan kita. Bukan hanya dari yayasan, tapi dari buat setiap kita ya, para masyarakat, atau setiap kita yang punya hati untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara khususnya. Dan kita tentunya mau membantu sebanyak-banyaknya apa yang kita bisa lakukan. Nah ini faktor-faktor apa nih kira-kira yang menunjang keberhasilan ini? Tentunya yayasan tidak bisa berdiri sendiri. Kami perlu bantuan, perlu bergandengan tangan dengan yayasan lain. Dan juga terutama kepada pengurus yang sudah dengan bekerja keras mewujudkan semua pekerjaan-pekerjaan ini. Volunteer dan juga staff kami yang luar biasa. Dan juga dari beberapa teman, sahabat, keluarga yang terus kita sama-sama untuk mewujudkan keberhasilan untuk pelayanan ini. Dengan semua pihak, termasuk pemerintah begitu ya? Betul. Tentunya kita juga tidak bisa mengharapkan pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan ini. Kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk membantu pemerintah untuk apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mungkin diawali dengan rasa penuh dengan kasih terhadap sesama. Tentunya semua kegiatan yang berhubungan dengan sosial ini akan terwujud kalau memang ada satu kesatuan hati dan setiap dari kita itu mempunyai rasa kasih yang kita berikan yang terbesar buat orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Anak saya menderita kanker dari usia 1 tahun 6 bulan, sekarang sudah usia 8 tahun, jadi sudah sangat panjang untuk pengobatan kemoterapi dan lain-lainnya. Saya bergabung dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia sudah lama, itu sangat, Yayasan ini sangat membantu kami karena kami memang membutuhkan obat, banyak sekali obat yang kami butuhkan, karena di rumah sakit tidak ada. jadi kami mendapatkan suplai obat untuk yang oral, itu dari Yayasan. Dan saya berharap kerjasama dan bantuan ini akan berkelanjutan untuk anak-anak kita yang lain. Nah ini yang menarik suami dan juga tiga putra dari Ibu Salih ternyata turut serta dalam berdirinya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Apa yang membuat bisa sama-sama peduli, sama-sama kompak? Memang dari orang tua saya, saya diajarkan untuk bisa berbagi. Mungkin itu yang diawali dari contoh yang baik dari orang tua saya, di mana mereka bisa membantu orang-orang yang memerlukan dan kemudian saya lakukan kembali bersama dengan suami dan anak-anak dan juga adik-adik saya dan juga sahabat-sahabat yang memang kita tergabung untuk sejak awal bisa melakukan kegiatan ini. Dan itu yang paling penting, support dari dalam, support dari keluarga, dari sahabat untuk bisa membangun sebuah jaringan yang begitu bagus yang sampai dengan hari ini kita bisa melakukan bantuan lebih baik lagi. Karena kita nggak akan pernah bisa sendiri. Kita perlu bantuan, kita perlu bergandingan tangan dari beberapa pihak, terutama dari keluarga atau orang-orang yang terdekat. Oke, kalau kita bicara nilai-nilai, nilai-nilai apa sih yang ingin ibu bagikan kepada orang lain melalui Yesan Kangker Anak Indonesia ini? Mengasihi. Mengasihi. Ya, mengasihi. Kita tidak hanya bisa mengasihi diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain yang kita lihat perlu bantuan dan kita nggak akan pernah bisa menutup mata akan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan rasa penuh kasih itu, kita bisa berbagi, kita bisa memberikan apa yang kita miliki, bukan hanya mungkin, maaf, bukan hanya bisa memberi dengan uang, tapi memberi dengan perhatian, memberi dengan waktu, dan memberi dengan apa yang kita miliki. Dengan tubuh yang sehat, kita juga bisa memberi yang terbaik buat orang-orang lain. Mas Sakti, ini saya memperlihatkan foto keluarga, saya dianugerahkan Tuhan, keluarga yang luar biasa, keluarga besar, dari mereka kita bisa mulai bagaimana yayasan ini, kegiatan sosial dari 2004, sampai hari ini bisa berjalan atas dukungan dan doa mereka semuanya. Oke, untuk ibu dari Ibu Sally sendiri yang mana di foto ini? Saya diberikan dua ibu yang luar biasa oleh Tuhan. Ibu Sally masih ingat nggak apa yang waktu itu perah mamah bilang ke Ibu Sally yang sampai sekarang itu membekas sekali, hingga ini menjadi suatu nilai-nilai yang Ibu Sally tanamkan juga, gitu, ke IASan Kanker Anak Indonesia. Untuk kita tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois. Ya, tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri dan bisa berbagi kepada orang lain, terutama buat orang-orang yang membutuhkan. Dalam menjalankan kegiatannya, YKI bekerja sama dengan berbagai mitra. Misalnya saja dengan menyelenggarakan acara yang mempertemukan para donatur. Harapan seperti yang menjadi harapan yayasan tentunya bahwa setiap anak dengan kanker berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Dan harapan kita akan semakin banyak anak-anak dengan kanker di Indonesia yang terbantu. Terbantu dengan orang-orang yang peduli tentunya. Karena Yayasan Kanker Anak Indonesia fokus kepada anak-anak dengan kanker yang dari keluarga prasejahtera. Ada penjualan tiket yang tentunya dijalankan dan 50% dari penjualan tiket ini didonasikan untuk membantu anak-anak dengan kanker. Kita menjual kerajinan-kerajinan untuk membantu kita mengumpulkan uang tentunya untuk pengobatan anak-anak dengan kanker di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Harapan saya semoga mereka semua bisa termotivasi lebih banyak lagi untuk membantu anak-anak yang menerita kanker ini mendonasikan sebagian rezekinya untuk mendukung mereka agar bisa lebih sehat kembali. Kalau kita bicara mengenai financial sustainability gitu ya bagaimana cara mencapai dan juga menjaga keberlangsungan agar Yayasan ini bisa mandiri secara finansial? Keterkaitan kita dengan program keperdulian kita mengajak masyarakat untuk bisa sama-sama melakukan bagian dari program-program ini dan tentunya tidak lepas dari donatur tidak lepas dari keluarga tidak lepas dari bantuan bukan hanya individu tapi saat ini Yayasan Kanker Anak Indonesia berusaha untuk mendapatkan kerjasama dari perusahaan-perusahaan yang memang punya hati punya keperdulian kepada anak-anak dengan kanker Selama 15 tahun Bu Sali sudah berkegiatan sosial Yayasan gitu kan apa yang membuat Bu Sali benar-benar punya tekad yang kuat gitu khususnya punya keperdulian khusus kepada anak-anak dan juga para penerita kanker banyak hal yang yang sudah diberikan dalam hidup saya yang terbaik dari Tuhan Yang Maesah jadi saya tetap terus memegang komitmen bahwa hidup ini harus berguna bagi banyak orang hidup ini harus bermanfaat bagi banyak orang jadi meskipun Bu Sali ingin memberikan yang terbaik tapi kan kita tahu ada yang namanya proses regenerasi di sebuah Yayasan karena kita tahu gak mungkin Bu Sali selamanya ada di Yayasan ini gitu kan sudah disiapkan belum regenerasi di YKAI ini seperti apa jadi tentunya harus saya lakukan dari sekarang adalah memberikan kesempatan-kesempatan bagi banyak orang untuk bisa masuk ke dalam Yayasan ini untuk bisa sama-sama bergandingan tangan dan tentunya di masa yang akan datang semua akan berjalan dengan baik kalau saja kita bisa berhubungan baik dengan banyak orang memberikan contoh memberikan dampak yang positif dan nantinya akan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk bisa melanjutkan visi misi yang sudah berjalan sejak 2004 ini kalau kita bicara masa yang akan datang target jangka panjang apa yang ingin dicapai oleh Yayasan Gangkar Anak Indonesia? jangka panjang kita punya mimpi untuk punya rumah sakit khusus anak dengan kanker untuk jangka pendeknya tentu banyak sekali kita rindu kita ingin sekali memiliki rumah singgah balai pelatihan untuk anak-anak bisa mereka bisa bimbel yang belum bersekolah karena ada beberapa dari mereka juga yang stop sekolah karena selama proses pengobatan jadi dari balai pelatihan ini saya berharap saya memimpikan untuk mereka bisa mengikuti paket A paket B dan paket C dan juga bukan hanya buat anak tapi para orang tua bisa mendapatkan pelatihan contohnya mungkin bisa belajar masak bisa belajar kegiatan prakarya atau mungkin hal-hal yang bisa memberikan pengetahuan yang lebih buat mereka dan juga itu yang kendaraan-kendaraan yang kita butuhkan sekarang dengan jarak tempuh Jabodetabek yang macet tentunya kita ingin sekali punya beberapa unit lebih lagi untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi anak-anak ada pesan-pesan khusus yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait penyakit kanker ini mari kita bergandengan tangan bersama-sama karena anak-anak adalah penerus generasi bangsa Indonesia dan kita wajib kita bisa melakukan untuk kesembuhan mereka karena dengan mereka sembuh dengan mereka bisa kembali normal ke sekolah tentunya mereka bisa mencapai cita-cita mereka dan bisa membangun bangsa Indonesia ini dan dengan setiap kemampuan yang mereka akan akan tempuh akan mereka dapatkan tentunya pesan-pesan yang 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 ingin disampaikan dari Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk kita bisa terus berkolaborasi dan kepedulian masyarakat bukan hanya kepada volunteer ataupun memang dari pihak pemerintah tapi buat kita semuanya ini tugas kita bersama untuk kesembuhan mereka dan mengembalikan senyum sehat mereka mengembalikan senyum sehat mereka untuk itu ya ya pemirsa menurut data dari Reskes Das pada tahun 2013 jumlah penderita kanker pada anak di Indonesia mencapai lebih dari 16.000 kasus dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun oleh karena itu salianan sorongan tergerak untuk menerikan Yayasan Kanker Anak Indonesia atau YKAI dan misi utama dari YKAI adalah untuk membantu anak-anak penderita kanker Indonesia agar mereka bisa tersenyum kembali pemirsa demikian episode filantropi kali ini terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda saya Satya Al-Fatah sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati